Umat muslim mulai menjalankan puasa ramadhan dan sholat terawih Puasa sendiri merupakan salah satu dari rukun islam Namun ternyata keutamaan puasa ramadhan setiap harinya berbeda-beda Begitu pula dengan keutamaan setiap malam terawih Apabila melaksanakan puasa, maka pahala setiap amal baik yang dikerjakan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Keutamaan puasa hari ke-13 ramadhan ialah Allah Azza wa Jalla mencatat bagi kalian pahala seperti pahala ibadah penduduk Megah dan Madinah Dan Allah memberi kalian syafa'at sejumlah pebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Megah dan Madinah Sedangkan keutamaan malam 13 terawih ialah Ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan Jadi jangan sampai melewatkan puasa ramadhan dan sholat terawih ya Itulah keutamaan puasa dan terawih hari ke-13 yang dikutip dari kitab Fadail Al-Assyur At-Shalat Syah Terima kasih kerana menonton!